Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk hari ini kita akan berbicara mengenai procurement atau pengadaan ya seperti apa pengadaannya dan lain sebagainya Oke untuk itu kita masuk ke yang pertama ke selet pertama nah pengadaan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan yang telah kita rencanakan sebelumnya suatu pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan seperti itu pengadaan ini dilakukan di hampir semua sarana pelayanan kefarmasian baik itu apotek rumah sakit klinik maupun apa namanya puskesmas seperti itu jadi semua 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 sarana pelayanan kefarmasian saat mengada apa melakukan pengadaan baik itu pengadaan alat kesehatan maupun pengadaan sediaan farmasi untuk mendukung pelayanan kefarmasian oke next nah pengadaan alat dari pengadaan itu kita mulai dari yang namanya pemilihan kalau kita lihat dari sini oke sebentar nah kita bisa mulai dari mana ini namanya siklus pengadaan dari yang pertama kita lakukan yang namanya umumnya adalah dari pemilihan nah pemilihan kemarin kita sudah membahas atau selek pemilihan sediaan sediaan apa yang alat kesehatan apa sediaan farmasi apa yang mau kita adakan dalam sarana pelayanan kefarmasian kita yang biasanya kalau di rumah sakit atau di klinik itu dituangkan dalam bentuk apa namanya formularium nah setelah melakukan pemilihan setelah menentukan apa-apa saja barang-barang apa saja atau obat apa saja yang mau kita masukkan ke dalam sarana pelayanan kefarmasian kita berikutnya kita melakukan penentuan jumlahnya nah penentuan jumlahnya berapa banyak berapa box berapa dos berapa botol dan lain sebagainya tentunya penentuan jumlah ini tidak apa ya istilahnya tidak tidak semau kita ada dasar-dasar yang menjadi pemilihan kita berapa jumlah yang kita tentukan hal ini bisa ditentukan berdasarkan jumlah apa namanya berdasarkan format ABC yang kemarin kita lihat yang sudah kita pelajari ABC atau Pareto ya Pareto nah setelah kita menentukan jumlahnya kita mencocokkan kembali kebutuhan dan jumlah dana yang tersedia apakah dengan kebutuhan misalkan kita mau mengadakan amlodipin amlodipin sebanyak 100 box ya 100 box apakah dana kita itu mencukupi untuk membeli amlodipin sebanyak 100 box tersebut nah ataukah kalau misalkan ternyata dana kita tidak mencukupi berarti berapa banyak amlodipin yang kita perlukan itu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan dana yang tersedia kalau misalkan ternyata amlodipin nggak butuh 100 box misalkan butuhnya cuma 30 box ya kita perlu cuma mengadakan 30 box tidak perlu sampai mengadakan sebanyak 100 box kemudian setelah melakukan penyesuaian kebutuhan dengan apa kebutuhan dan dana yang tersedia maka berikutnya kita memilih memilih metode pengadaan dan pemasok memilih metode pengadaan itu memilihnya berdasarkan apa apa memilihnya dengan metode seperti apa apakah kita melakukan tender ataukah kita melakukan penunjukan langsung dan lain sebagainya kemudian kita juga memilih yang namanya distributor atau pemasok ya distributor atau pemasok disini kita juga perlu perlu menjadi perhatian kita harus memilih distributor-distributor yang terpercaya jangan sampai kita memilih distributor yang tidak memiliki legalitas secara hukum karena yang disebutkan adalah kalau kita memilih dengan apa dari distributor yang tidak memiliki legalitas secara hukum itu barang yang dijual bisa jadi adalah barang-barang yang dalam tanda kutip seperti itu barang-barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke apa jenisnya kualifikasinya dan lain sebagainya sehingga itu nanti bisa saja menimbulkan suatu masalah tersendiri selain itu kadang kalau misalkan legalit tidak memiliki legalitas secara hukum barang yang kita beli tadi baik itu alat kesehatan ataupun apa namanya selain dari alat kesehatan maupun sedian farmasi tadi tidak bisa diretur kalau misalkan mengalami suatu kecacatan atau suatu masalah sehingga itu bisa jadi kerugian bagi sarana pelayanan kefarmasian kita oke setelah kita memilih metode pengadaan dan memasok kita memberikan apa kita ngomong lah istilahnya ke distributor aku pengen beli ini abcdfg dan harga sekian ngandungnya apa diskonnya sekian dan lain sebagainya setelah itu kemudian barang itu dikirim di hal yang kita lakukan berikutnya adalah memantau apakah barang kita itu sudah sampai sudah sampai sudah bisa kita gunakan dan lain sebagainya kita kita tetap melakukan namanya pemantauan setelah kita melakukan yang namanya pemantauan kita berikutnya melakukan yang namanya pembayaran Setelah kita dapatkan barang kita Maka kita melakukan pembayaran oke dalam beberapa layanan kefarmasian sarana pelayanan ke farmasian, pembayaran tidak harus begitu barang sudah datang atau kita kenal dengan istilah COD atau cash on delivery ada juga beberapa distributor, kalau di apotek itu biasanya mereka memberikan termen pembayaran dengan waktu tertentu, misalkan 1 bulan 1,5 bulan dan lain sebagainya jadi begitu barang datang, misalkan datang per tanggal 1 maka biasanya di beberapa distributor itu, pembayaran bisa dilakukan per tanggal 30 jadi ada 30 hari waktu untuk pembayaran, ada juga yang 2 minggu, ada juga yang 3 minggu ada juga yang 2 bulan tergantung dari negosiasi yang kita lakukan kepada distributor atau kepada pemasok nextnya adalah seperti ini nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam pengadaan kita perlu memperhatikan yang namanya bahan baku memiliki certificate of analysis ini kalau misalkan kita dari kita melakukan suatu kegiatan produksi di sarana pelayanan kita atau kita dari apa namanya, dari industri nah, kita harus memiliki yang namanya certificate of analysis terhadap produk kita kita harus memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan itu benar-benar memiliki benar ini adalah misalkan kita mau pesan namanya apa istilahnya amilum ya, ini benar-benar amilum itu dibuktikan oleh namanya certificate of analysis kemudian kalau kita apa namanya melakukan pengadaan bahan-bahan yang bersifat berbahaya kita harus menyerahkan distributor itu harus menyerahkan namanya MSDS atau material safety data sheet kemudian untuk sediaan farmasi alat kesehatan bahan medis habis pakai itu harus memiliki nomor izin edar dari siapa? dari BPOM jadi kalau kita melakukan pengadaan suatu obat alat kesehatan dan lain sebagainya maka sebaiknya kita harus memastikan bahwa barang yang kita pilih itu memiliki yang namanya nomor izin edar dari badan POM atau dari badan pengasuk badan makanan itu adalah yang paling baik sehingga itu sudah bisa dipastikan bahwa barang yang kita gunakan atau obat yang kita gunakan alat kesehatan atau bahan medis itu dia memiliki kualitas atau mutu yang terjamin seperti itu kalau dia tidak memiliki nomor izin edar itu nanti kita tidak bisa memastikan bahwa apa namanya sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis seperti yang kita pakai itu memiliki kualitas yang memenuhi standar seperti itu ya jadi sebaik memang harus memiliki izin dari BPOM atau badan pengasuk obat makanan dan makanan kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan adalah bahwa sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis sepakai tertentu yang digunakan kondisi tertentu yang itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu jadi sebaiknya kalau kita memilih suatu sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis sepakai itu memiliki masa kata luar se minimal 2 tahun kemudian sediaan farmasi diperoleh dari industri atau industri farmasi atau pendagang besar farmasi yang memiliki izin jadi jangan sampai kita mendapatkan obat sediaan farmasi bahan medis sepakai dan alat kesehatan dari distributor yang tidak memiliki izin karena itu bisa saja barangnya menjadi barang yang tidak legal atau bahan yang berbahaya atau dan lain sebagainya dan itu nanti bisa saja memiliki dampak hukum terhadap kita sebagai apa namanya pemberi layanan ke farmasian seperti itu nah untuk alat kesehatan dan PHMP itu sebaiknya dari penyalur alat kesehatan atau toko alat kesehatan yang memiliki izin kemudian terjamin kehasiliannya legalitas dan kualitas setiap sediaan farmasi alat kesehatan yang apa dan bahan medis sepakai yang dibeli jadi kita harus bisa memastikan ya kalau kita mendapatkannya suatu barang itu dari distributor atau dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin itu sudah bisa dipastikan bahwa barang itu memiliki apa namanya asli seperti itu dan juga dia legal secara hukum jangan sampai kita memberi suatu barang dia itu tidak asli dan tidak legal atau ilegal itu bisa memiliki dampak hukum seperti itu kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah dalam kita mau lakukan pengadaan pengadaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis sepakai itu adalah bahan dipesan dengan tepat waktu kemudian bahan mudah kemudian juga mudah ditelusuri dia dapatnya dari mana distributornya kapan kapan dikirim kapan diterima dan lain sebagainya kemudian lengkap sesuai dengan perencanaan kalau kita misalkan apa namanya mau membeli suatu amlodipin tadi sebanyak seratus box maka itu kalau datang itu juga harus dipastikan jumlahnya adalah seratus box jangan sampai itu jumlahnya kurang atau jumlahnya lebih itu bisa tidak sesuai dengan perencanaan kita kalau ternyata memang jumlah barang yang datang itu tidak sesuai kalau misalkan jumlah kita tadi pesan seratus kemudian barang yang datang itu adalah seratus tiga puluh maka yang tiga puluh tadi bisa kita lakukan retur atau pengembalian kepada distributor kemudian apabila jumlah yang datang tadi kita pesannya adalah seratus dan yang datang adalah cuma tujuh puluh maka kita bisa melakukan pengadaan ke distributor lain untuk mencukupi jumlah seratus tadi oke nah kemudian dalam pengadaan waktu pengadaan waktu kita mau melakukan pengadaan kita juga harus mempertimbangkan lagi beberapa hal mempertimbangkan analisa beberapa hal yang pertama adalah sisa stok dengan memperhatikan waktu pengiriman seperti itu jadi kalau misalkan dalam waktu satu minggu itu kita membutuhkan sekitar 30 box apa 30 box amlodipin maka dalam waktu satu minggu itu sebaiknya juga 30 box obat yang kita pesan itu sudah harus sampai ke sarana pelayanan kefarmasian kita seperti itu kemudian juga kita perlu memperhatikan kapasitas sarana penyimpanan maksudnya bagaimana disini jangan sampai kapasitas penyimpanan kita itu adalah 100 box tetapi kita pesannya adalah 1000 box nah yang 900 itu mau ditaruh dimana itu kita juga harus memperhatikan hal tersebut kemudian kita juga perlu memperhatikan yang namanya waktu tunggu atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah lead time jangan sampai barang yang kita pesan sebaiknya kalau misalkan di beberapa daerah misalkan seperti di Malang kadang ada beberapa distributor itu yang bisa kita pesan pagi sore sudah sampai tetapi kalau untuk beberapa daerah misalkan di daerah yang bukan kota besar itu kita pesan hari ini kadang bisa sampai 2 hari 3 hari kemudian atau untuk daerah-daerah tertentu bahkan bisa sampai dengan 1 minggu atau beberapa minggu seperti itu itu juga harus perlu menjadi perhatian kita dalam dalam pengadaan barang jangan sampai terjadi yang namanya kekosongan seperti itu karena kalau sampai terjadi kekosongan itu akan menghambat proses apa namanya pelayanan kefarmasian yang kita berikan kepada pasien seperti itu oke berikutnya berikutnya adalah pengadaan pengadaan farmasi apa sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai disarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan surat pesanan berdasarkan surat pesanan yang ditanda tangan oleh apoteker jadi pengadaan itu harus berdasarkan SP tidak boleh berdasarkan apa namanya tidak boleh berdasarkan hanya chat atau seperti apa seperti apa atau telepon saja dan ditanda tangani oleh apoteker disini adalah apoteker penanggung jawab apotek seperti itu ya jadi kita melakukan pemesanan misalkan kepada distributor A atau kepada PBFA itu ada dasar hitam di atas putihnya misalkan bahwa saya sebagai seorang apoteker di apotek X memesan sejumlah obat dengan rincian sebagai berikut kepada distributor Y seperti itu seperti itu dan harus ditanda tangani dan distempel oleh apoteker penanggung jawab apotek tersebut kemudian untuk surat pesanan untuk surat pesanan itu minimal dibuat dua rangkap minimal dua rangkap jadi satu itu nanti yang asli nanti diserahkan kepada PBF atau kepada distributor yang satu nanti sebagai arsip itu minimal dua ada juga yang minimal sebaiknya memang tiga tiga lembar atau tiga lapis seperti itu atau tiga rangkap dimana yang satu nanti diserahkan kepada distributor yang satu nanti itu distempel atau apa diletakkan atau di apa di staples bersama dengan faktur yang datang yang satu nanti digunakan atau disimpan sebagai arsip tujuannya buat apa hal ini dilakukan hal ini dilakukan tujuannya adalah sebagai apa namanya mempermudah penelusuran suatu apa namanya suatu barang seperti itu jadi kalau misalkan kita suatu saat mau melakukan retur kita bisa melakukan dengan mudah melacaknya seperti itu kalau misalkan kita memiliki faktur yang tersedia misalkan ada penarikan atau ada kita melakukan retur dan lain sebagainya itu akan bisa dilakukan penelusuran apabila surat pesanan tidak dilayani sebagian atau seluruhnya maka sarana pelayanan farmasi harus meminta surat penolakan dari distributor jadi sebaiknya memang distributor kalau misalkan tidak bisa memenuhi sebagian atau keseluruhan maka harus ada yang namanya surat penolakan dari distributor yang kita lampirkan yang biasanya datang bersama dengan faktur dan itu nanti dilampirkan atau di staples bersama dengan faktur dan surat pesanan yang datang seperti itu jadi memang harus ada apa namanya harus ada buktinya bahwa pesanan kita itu sebagian atau seluruhnya itu ditolak oleh distributor atau pedagang besar farmasi seperti itu oke next berikutnya nah ini adalah contoh dari surat pesanan apa namanya sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis bisa pakai ini adalah contohnya surat pesanannya itu minimal dibuat dua rangkap ya tadi sudah disebutkan akan lebih aman kalau misalkan kita membuat tiga rangkap yang mana yang satu asli tadi dimasukkan ke dalam apa namanya dimasukkan ke dalam apa diserahkan kepada distributor atau kepada PPF yang satu di-stemple bersama di-stemples bersama dengan SP yang satu lagi disimpan secara terpisah sebagai R-sip seperti itu ini adalah untuk yang reguler jadi untuk obat-obat bisa untuk obat bebas obat-bebas terbatas obat keras dan sebagainya itu bisa menggunakan SP yang seperti ini kemudian ada lagi yang contoh merupakan obat apa namanya obat prekursor ya untuk prekursor seperti ini jadi ada obat yang mengatakan nama obatnya misalkan sebagai contoh adalah neonafasin kemudian zat aktifnya apa kemudian kekuatan dan bentuk sedianya apa jumlahnya berapa satuannya berapa nah ini harus dituliskan dan kemudian ini nanti ditanda tangan ya dan di-stemple oleh apotekar penanggung jawab nah ini juga sama sebaiknya memang dibuat minimal rangka 3 oke seperti tadi masih sama seperti itu dan ini harus detail misalkan zat aktifnya apa kemudian bentuknya misalkan tablet kekuatan sedianya berapa misalkan 80 mg satuannya apa misalkan kalau box ya box kalau botol ya botol dan lain sebagainya kemudian jumlahnya berapa 1 10 box kah 20 box kah 30 box dan kalau misalkan dari jumlah ini misalkan 10 seperti ini itu sebaiknya memang ditulis apa ditulis dalam selain angka itu harus berupa huruf atau harus berupa berupa kata misalkan kalau ini 10 seperti itu tujuannya apa tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan misalkan kalau ternyata sales kita rada nakal kita agak rada nakal kita bisa menghindari hal-hal tersebut kemudian berikutnya nah ini adalah contoh SP untuk obat-obat tertentu untuk obat-obat tertentu sebagai contoh misalkan seperti golongannya trihexifenidil kemudian golongannya tramadol dan lain sebagainya itu juga menggunakan obat-obat tertentu contoh lagi adalah dextrometor pan ya itu sebaiknya memang dibuat 3 rangkap nah ini juga sama satuan dalam menulis jumlah selain berupa angka itu sebaiknya juga berupa huruf misalkan 10 kemudian setelah itu tanggal penulisan SP nya berapa kemudian kita tanda tangan ini kemudian jangan lupa distempo oke seperti itu kemudian untuk nah ini adalah contoh pesanan psikotropic kalau untuk psikotropic itu hanya dituliskan seperti ini misalkan kita memesan suatu obat namanya misalkan alprazolam eh sorry ya alprazolam alprazolam sebanyak alprazolam 0,5 sorry 0,5 miligram sebanyak 1 bok ya ini ditulis 1 1 bok dan seterusnya kemudian tanggal penulisan resepnya kemudian juga tanda tangan dan jangan lupa ini dilakukan sampel apotek kita seperti ini ya nah ini juga sama untuk psikotropic itu memang harusnya dibuat minimal 3 rangkap satu tadi diserahkan kepada distributor kemudian yang satu tadi apa namanya satu distributor satu dimasukkan bersama faktur ya yang satu lagi itu disimpan bersama apa diarsip nah untuk psikotropic itu satu lembar SP ini itu bisa untuk beberapa obat satu lembar ini satu lembar apa satu lembar faktur ini itu bisa satu lembar SP ini bisa untuk beberapa jenis obat misalkan kita pesan alprazolam kemudian kita juga pesan dia sepam kemudian juga bisa analisik dan sebagainya ini misalkan satu jangan lupa ditulis apa namanya selain angka juga ditulis rupa huruf seperti itu nah kemudian ini adalah apa namanya untuk SP narkotika untuk SP narkotika sorry ini bukan minimal 3 rangkap ya tetapi 5 rangkap nah untuk SP narkotika itu minimal 5 rangkap teman-teman jadi seperti itu nah ini adalah contohnya contoh dari surat pesanan narkotika nah kemudian kemudian 1 SP ini atau 1 surat pesanan itu itu hanya untuk 1 jenis narkotika tidak boleh kita menulis 1 lembar SP itu 2 atau 3 jenis narkotika jadi untuk 1 SP ini 1 SP ini itu hanya untuk 1 jenis narkotika tidak boleh dicampur seperti itu ya dan juga harus minimal 5 rangkap ada 5 rangkap dan untuk SP nya ini sendiri itu bisa kita dapatkan atau bisa kita buat sendiri apa bisa kita buat sendiri atau kita mendapatkannya dari distributor narkotika legal seperti itu kalau tidak salah BUMN ini punyanya BUMN oke nah surat pesanan ya surat pesanan itu dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik sistem elektronik yang digunakan harus menjamin menjamin ketelusuran produk serta harus tersedia sistem backup data secara elektroniknya nah kita yang akhir-akhir ini dengan namanya semakin atau semakin berkembangnya sistem inform apa sistem informasi dan internet kita bisa menggunakan SP ini secara elektronik ya tetapi kita juga harus membuat apa namanya sistem ini ada backupnya sehingga kalau kita ada suatu masalah atau suatu malfungsi kita masih bisa memiliki backupnya seperti itu ya kemudian surat pesanan yang dikirimkan ke distributor surat pesanan secara elektronik yang dikirimkan ke distributor harus dipastikan diterima oleh distributor jangan sampai bocor kemana-mana sehingga hal ini dapat dibuktikan melalui adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak distributor bahwa pesanan tersebut telah diterima jadi juga harus ada feedback dari distributor kepada kita bahwa surat pesanan itu diterima dan dilayani sepenuhnya atau tidak dilayani atau bahkan ditolak atau mungkin ditolak sebagian seperti itu juga harus ada kemudian surat pesanan apoteker perlu melakukan pemantauan terhadap status pesanan sedia informasi yang dibuat pemantauan status pesanan bertujuan untuk yang pertama adalah mempercepat pengiriman nah kemudian pemantauan juga harus dilakukan berdasarkan sistem fan kalau kita lihat kemarin atau vital essential dan non-essential kemudian petugas farmasi memantau status pesanan secara berkala jadi kita harus bisa memantau ya sama seperti kalau kita belanja di e-commerce seperti itu baik itu toko orange maupun toko hijau maupun toko merah ya kita bisa melakukan pengecekan status kita sudah sampai di mana nah sekarang kita sudah sampai di mana kemudian dalam pemantauan dan evaluasi dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat satuan kemasan jumlah obat yang diadakan jumlah obat yang sudah diterima dan jumlah obat yang itu kita juga harus kita lakukan pemantauan apakah kalau kita misalkan pesan amlodipin sebanyak 100 box tadi 100 boxnya itu sudah datang benar itu adalah amlodipin kemasannya juga dalam bentuk box tidak bukan dalam bentuk botol atau dan lain sebagainya kemudian dalam metode pengadaan pengadaan itu ada beberapa macam dalam pengadaan obat itu kita bisa melakukan yang namanya pembelian ya pembelian kita bisa melakukan melalui produksi atau kita bisa mendapatkan pengadaan itu melalui hibah atau donasi saat melakukan pembelian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh apotekar penanggung jawab sarana pelayanan farmasian diantaranya adalah mutu serdian farmasi ALKES dan BHMP ya kita juga harus memastikan bahwa barang yang kita dapat itu bermutu seperti itu kemudian kita bisa memperhatikan yang namanya persyaratan distributor atau PPF ya persyaratan distributor atau PPF itu bagaimana kemudian waktu pengadaan dan kedatangan kapan kita mengadakan apakah kita melakukan pengadaan itu setiap bulan atau kita melakukan pengadaan setiap minggu atau melakukan pengadaan setiap hari dan lain sebagainya itu juga perlu diperhatikan dan itu akan berkaitan dengan yang namanya lead time kalau misalkan waktu pengadaan kita mengadakan itu setiap bulan bagaimana lead timenya dan lain sebagainya kemudian melakukan pemantauan rencana pengadaan setiap informasi ALKES dan BHMP kita juga perlu melakukan pemantauan kapan obat itu apa namanya sampai dan lain sebagainya apakah jumlahnya cukup terus kemudian kita lakukan metode pembelian dalam metode pembelian ini adalah satu metode yang kita lakukan yang pertama kita melakukan tender secara terbuka kita mengumumkan kepada distributor oke saya mau mengadakan tender untuk obat saya selama satu tahun satu tahun saya akan menghabiskan akan melakukan pengadaan sebanyak berapa banyak obatnya sekian sekian itu adalah tender terbuka ada lagi tender terbatas apa bedanya antara tender terbuka dengan tender terbatas akan kita bahas kemudian ada lagi yang namanya negosiasi kompetitif negosiasi kompetitif yang berhasil adalah penunjukkan secara langsung kalau di sarana pelayanan kefarmasian seperti rumah sakit itu biasanya dilakukan secara tender ya baik itu rumah sakit negeri maupun rumah sakit vasta dalam jumlah yang banyak sekali itu biasanya dilakukan secara tender tapi kalau jumlahnya pengadaannya kecil maka biasanya dilakukan secara penunjukan langsung tetapi kalau misalkan di sarana pelayanan seperti apotek dan klinik atau kliniknya berbagai apa klinik milik pribadi itu juga biasanya dilakukan sorry klinik pribadi kadang ada kalanya tender ada kalanya penunjukan langsung oke tender terbuka tender terbuka itu adalah memberikan peluang kepada semua pemasok ini bukan pemasok ya tapi pemasok yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oke seperti contoh adalah seperti ini saya kepala instalasi farmasi suatu rumah sakit besar saya akan melakukan pengadaan untuk melakukan pengadaan ini saya mengundang semua distributor untuk melakukan apa namanya tender misalkan hanya distributor utama yang saya ajak untuk melakukan tender itu bisa atau kita melakukan hanya kepada distributor apa namanya sub distributor kita juga bisa keuntungannya apa kita melakukan tender terbuka ini kita bisa melakukan penentuan harga ini lebih menguntungkan tapi kelemahannya adalah pelaksanaan metode ini membutuhkan waktu lebih lama dan membutuhkan hubungan dan kehatian yang lebih jadi kalau yang namanya tender terbuka itu terbuka secara umum untuk siapa saja yang memenuhi kriteria-kriteria itu bisa kita lakukan sebagai contoh misalkan oke saya ingin mengadakan amlodi pin apa namanya amlodi pin sebanyak 10 ribu box dalam waktu satu tahun 10 ribu box dalam waktu satu tahun maka kita melakukan apa namanya pengajuan kepada distributor tersebut oke untuk harga satu box amlodi pin tersebut misalkan kita memiliki harga 30 ribu oke ada gak distributor yang mau harganya di bawah ini nah itu kita melakukan tender jadi mereka akan melakukan penawaran-penawaran oke distributor A atau PPFA dia akan melakukan harga 29 ribu distributor B kita ada berani gak misalkan dia 28 kemudian ada lagi dan seterusnya dan seterusnya oke sampai harga yang terendah itu bisa kita lakukan oke misalkan yang masuk adalah distributor M distributor M itu berarti bisa melakukan pengadaan yang sebanyak 10 ribu box tadi dengan harga 25 ribu nah kita bisa melakukan hal tersebut dengan tender terbuka nah selain itu kelemahan dari tender terbuka itu kita melakukan pengadaan untuk barang dalam jumlah banyak jadi kalau kita cuma 100 box 200 box atau 10 box itu gak mungkin kita melakukan dengan tender terbuka yang minimal itu dalam jumlah besar dan waktu tertentu itu tender terbuka kemudian untuk tender terbatas tender terbatas atau kadang ada yang mencoba tender tertutup itu hanya distributor distributor tertentu yang ikut dan terdaftar dan memiliki support yang baik jadi misalkan ada kita yang memilih nih oh kita melakukan tender terhadap distributor A, B, C, D, E, F nah G, H, I, G itu tidak kita ajak itu adalah contoh distributor terbatas itu adalah contoh dari tender terbatas atau tender tertutup kemudian keunggulannya juga masih sama harga masih bisa kita kendalikan kita bisa mendapatkan harga terminimal apa harga yang paling baik tetapi keunggulannya lagi dia tidak membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang sebanyak dengan tender terbatas dan juga kelemahan lainnya adalah itu hanya bisa dilakukan untuk jumlah barang yang juga dalam jumlah besar tidak bisa kita melakukan dalam jumlah kecil kemudian ada lagi negosiasi kompetitif biasanya dilakukan saat sedian farmasi yang diperlukan tidak vital dan jumlah pengadaannya tidak banyak jadi kita langsung nego aja ke distributor oke aku mau mengadakan misalkan vitamin dalam jumlah banyak jumlahnya cuma 100 box kamu bisa ngasih harga berapa oh misalkan distributor bisa ngasih harga 30 ribu bisa tidak kita turunkan jadi 29 nah itu negosiasi kompetitif itu nawar-nawar sama seperti kalau kalian belanja di pasar seperti itu itu bisa kita lakukan kemudian ada lagi penunjukan langsung dalam penunjukan langsung oke misalkan kita mau mengadakan obat ambroxol pengadaan penunjukan langsung itu adalah bisa dilakukan untuk sedian farmasi ALKAS dan BANP dalam jumlah kecil dan segera perlu diadakan oke kalau kita misalkan perlu ambroxol sebanyak 10 box kita langsung tunjuk aja oh kita beli di distributor A langsung saja kita tunjuk tetapi kelamanya ini harga tidak kita tidak bisa mendapatkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan metode lainnya sehingga harganya kita ya tergantung dari yang kita beli di situ misalnya pada distributor A berapa harganya berapa diskonnya oke kemudian tahap-tahap dalam pengadaan ada tahap-tahap dalam pengadaan apabila apotek berdasarkan dengan BPJS sebagai apotek rujuk balik atau apotek program rujuk balik nah kita harus bisa memperhatikan namanya data RKO itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengadaan dan menyampaikan usulan kebutuhan obat RKO itu adalah rencana kebutuhan obat kementerian kesehatan melalui aplikasi E-Monek Obat nah ini jadi ini linknya kemudian apotekan melakukan pembelian melalui e-purchasing melalui e-purchasing terhadap obat yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik atau e-katalog dalam hal permintaan pembelian obat mengalami penolakan oleh obat maka apotek PRP dapat melakukan cara lain sehingga dengan pembentuan apotek selanjutnya melakukan perjanjian kontrak jual terhadap obat yang telah dikunci dengan dikunci oleh obat atau itu adalah tahapan pengadaan di apotek yang bekerja sama dengan kemudian kalau rumah sakit masih hampir hampir sama seperti itu kita tetap melakukan pembelian melalui e-purchasing dan obat-obat yang ada dalam e-purchasing itu adalah obat-obat yang terdapat dalam e-katalog jadi tetap masih dalam satu tanah tertentu kemudian untuk pengadaan dalam rumah sakit nah setelah dengan permainan kes nomor 63 tahun 2014 tentang pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik rumah sakit kuasa yang bekerja sama dengan BPJS dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan e-katalog tapi kalau misalkan rumah sakitnya tadi tidak bekerja sama dengan BPJS maka kita tidak perlu melakukan pengadaan berdasarkan tapi itu adalah pengadaan obat kalau dari sistem pembelian tapi ada juga beberapa obat yang bisa kita dapatkan melalui produksi jadi tidak kita beli seperti itu contohnya adalah sediaan yang tidak dijual di pasaran atau sediaannya kosong atau memiliki formula-formula tertentu itu kita bisa lakukan dengan apa namanya kita bisa lakukan dengan produksi biasanya harganya lebih murah karena diproduksi sendiri sebagai contoh kalau misalkan kita kalau kemarin masih dengar era tahun 2019-2020 ada yang namanya hand sanitizer nah hand sanitizer di beberapa pasar anak pelayanan itu kadang dibuat sendiri oleh apa namanya oleh yang namanya instalasi farmasi ada juga yang produksi itu adalah mengecilkan ukuran bahan yang kita dapatkan misalkan atau di repack misalkan kita beli dalam ukuran literan kita tidak butuh literan kita butuh cuma dalam ukuran 100 mili 200 mili dan seterusnya itu bisa namanya repacking atau dikemas ulang kemudian ada lagi untuk sediaan produksi untuk penelitian dan juga untuk sediaan farmasi yang memiliki stabilitas rendah sehingga harus dibuat baru nah ini harus dibuat dalam apa namanya harus dibuat dalam bentuk produksi seperti itu tidak bisa kita lakukan melalui proses penggelian sebagai contoh ini kalau teman-teman atau masih semua tahu yang namanya OBP obat batuk putih nah OBP disini itu dia harus selalu dibuat baru sehingga tidak mungkin kita dapatkan dari apa namanya dari pembelian seperti itu karena yang namanya obat batuk putih itu apa namanya formulanya tidak stabil kemudian ada lagi sediaan-sediaan yang apa namanya memerlukan rekonstitusi seperti contohnya adalah sirup kering itu juga perlu kita produksi kalau misalkan baru di rekonstitusi setelah adanya resep atau adanya penelitian kemudian hibah atau donasi nah sediaan farmasi ALKES BHMP itu dapat diperoleh dari hibah atau donasi untuk itu tetap perlu yang namanya pelaporan dan pencantatan penggunaan dan penggunaan biasanya hibah dan donasi itu kita dapatkan kalau dari rumah sakit rumah sakit atau sarana pelayanan kefarmasian di suatu daerah yang terdampak suatu bencana itu biasanya ada dropping apa namanya obat-obatan ALKES dan lain sebagainya itu langsung ke rumah sakit untuk keperluan penanganan bencana nah tetapi juga harus tetap dilaporkan oh kita mendapatkan hibah dari apa namanya badan amal X kita mendapatkan hibah dari badan amal Y kita dapat hibah dari apa namanya perkumpulan apa nah itu larinya kemana itu tetap harus dicatat kita tetap memerlukan administrasi oh misalkan kita dapat amal di pin sebanyak apa namanya 10 box 10 hip box dari apa namanya badan amal X kemudian kita gunakan pada tanggal sekian 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 nah itu juga harus kita catat dan kita laporkan oke nah dalam pemilihan distributor kita perlu memperhatikan yang pertama adalah legalitas distributor apakah distributor itu legal secara hukum karena ada beberapa karena memang distributor itu dia atau PPF itu dia memiliki legalitas kalau tidak legal sebaiknya memang tidak kita pilih seperti itu karena bisa saja nanti barang yang dijual itu merupakan barang-barang ilegal atau barang-barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan mutunya atau keasliannya kemudian ada kita perlu memperhatikan apa tipe distributor ada yang namanya soldis atau distributor utama ada yang namanya subdis atau subdistributor bedanya apa antara soldis dan subdis kalau soldis itu adalah distributor utama jadi dia yang membawa barang-barang langsung dari pabriknya ya sebagai contoh kalau kita tahu ada suatu pabrik yang namanya Kalbe nah itu soldisnya itu biasanya soldisnya atau distributor utamanya itu adalah encefal atau contoh lainnya adalah barang-barang dari Sanbe ya Sanbe itu distributor utamanya adalah binasan prima atau contoh lagi adalah parit padang itu membawa produk-produk seperti dari Soho dan lain sebagainya itu adalah contoh-contoh distributor utama dan biasanya distributor utama itu hanya membawa produk-produk yang dari pabriknya itu saja seperti itu kemudian dan bedanya lagi kalau distributor utama diskonnya biasanya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan subdistributor kemudian ada lagi namanya subdistributor kalau subdistributor itu adalah suatu tipe distributor yang yaitu membawa produk dari berbagai macam pabrik jadi setidaknya campur sari jadi mau pabrik A B C D E itu ada beberapa obat yang dibawa oleh dia jadi tidak melulu dari pabrik A dan campur sari dan biasanya subdist itu dia memiliki diskon atau tipe diskon yang relatif lebih besar dibandingkan dengan distributor utama tapi kelemahannya kalau untuk subdist itu kadang barangnya ada sering mengalami kekosongan dibandingkan distributor utama nah kemudian dalam pemilihan distributor kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya diskon atau harga ya kemudian mengenai kebijakan retur ya kenapa karena ada sebagian distributor yang kadang itu dia tidak bisa melakukan retur baik itu barangnya kadal luar atau barangnya tidak sesuai itu ada yang juga tidak apa ada yang bisa tidak bisa dilakukan retur seperti itu nah ini juga harus diperhatikan kadang ada yang bisa di retur misalkan 3 bulan 3 bulan sebelum ed atau ada juga beberapa distributor yang mungkin 1 bulan sebelum ed itu bisa di retur dan lain sebagainya kemudian dalam pemilihan distributor kita juga perlu mempertimbangkan lead timenya waktu pengiriman itu bagaimana ada yang misalkan kita kalau misalkan pengiriman hari ini kita pesen hari ini kemudian sampai besok itu akan lebih baik dibandingkan dengan yang kita pesen hari ini sampainya minggu depan kemudian jaminan ya nanti ini bisa dibaca sendiri guna menjamin tata kelola pengadaan yang baik maka perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah prosedur yang transparan dalam proses pengadaan mekanisme pengadaan bagi peserta yang ditolak penawarannya kemudian prosedur tetap untuk pembelian rutin untuk consignment kemudian pertolongan tertulis mengenai pengadaan bagi panikia pengadaan pernyataan bagi anggota panikia pengadaan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki konflik pentingan kemudian SPO pengadaan kemudian kerangka acuan dan lain sebagainya oke mungkin demikian kuliah kita pada siang hari ini saya cukupkan terima kasih selamat siang selamat menikmati